Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi nih kita di channel Tamlika Nah pada episode kali ini, ini ada nih pertanyaan komentar dari Yusuf channel Bang aneh youtuber baru video mandek di 516 subscriber dan jam tayang 2300 katanya Solusi apa ya bang untuk channelnya Nah ini kita coba lihat langsung dah channelnya bagaimana modelnya Kita lihat ini channelnya Yusuf channel berapa banyak view nya itu View nya udah 100 ribu baru bergabung 24 Oktober Berarti bahkan ini channel belum satu bulan ini Ini kan baru November Belum satu bulan channelnya udah 100 ribu view Kita lihat dah bagaimana bentuk kontennya Nah kontennya ini mulai kebaca kalau kita urutkan dari yang paling populer Kenapa kita urutkan dari yang paling populer kak? Nah karena ketika mau ditinjau untuk monetisasi Itu diurutkan dulu dari yang paling banyak Paling banyak apa? Memberi jam tayang pada channel tersebut Nah oleh sebab itu setiap saya review channel Itu saya lihat dulu yang mana yang paling banyak jam tayang Dari channel tersebut Nah kurang lebih 73 ribu dari video yang ini nih Video 6 menit Runtah Varel Prayoga Kawan-kawan tentunya udah tau pasti Varel Prayoga kan Nah ini bahkan udah ada channelnya juga Varel Prayoga Disini sulitnya Yang review channel itu kan tinggal tulis aja Varel Prayoga Dia lihat ada orang nyanyi Dia tulis Varel Prayoga di Youtube Dia nemu channel Varel Prayoga Lalu abis itu ketika di klik videonya Ini berupa rekaman di atas panggung Jatuh-jatuhnya bisa kena konten yang digunakan ulang Kenapa bisa kena konten yang digunakan ulang kak? Kalaupun ini dia yang merekam sendiri Ini bisa kena konten yang menyerupai konten yang digunakan ulang Bagaimana maksudnya itu? Ini konten yang digunakan ulang Yang merujuk pada channel yang memodifikasi konten orang lain Tanpa menambahkan komentar baru Atau nilai edukasi yang signifikan Ini dianggap konten milik artisnya Loh kok bisa kayak begitu kak? Ayo dong Ini kan konser Otomatis ada yang ngadain Ada label yang punya lagu itu Otomatis lagi itu merupakan sebuah konten Jadi kita dianggap nih Menggunakan ulang ataupun memodifikasi Tanpa menambahkan komentar baru Atau nilai edukasi Kalau bukan nilai edukasi Bolehlah komentar baru Nah kurang lebih kayak gitu Lalu abis itu ada lagi ditulis di bawahnya Kami menjelaskannya Menggunakan konteks yang lebih relevan Bagi para kreator youtube Kebijakan ini berlaku Untuk channel anda secara keseluruhan Bagaimana maksudnya itu kak? Artinya jika sebagian besar video anda Melanggar panduan kami Sebagian besar video yang memberi jam tayang pada channel sobat kita ini Dianggap kena konten yang digunakan ulang Ini kan ada dua nih 73 tambah 4 Kenanya 77 70 7000 Coba kita tulis di layar 70 7000 View Dari dua konten ini Total view di channel 100 ribu tadi 100 ribu Artinya 70% View dari channel ini Berasal dari dua konten ini Artinya sebagian besar Cocok gak? Cocok kayaknya Nah sebagian besar Video anda terkena konten yang digunakan ulang Alhasil Apa yang terjadi? Seluruh channel anda tidak akan bisa dimonetisasi Agak ngeri-ngeri sedap Tapi harus kita sampaikan Kenapa kayak begitu? Ya karena Hari-hari kan kita bahas nih Channel-channel yang ditolak monetisasi Jadi kita harus sampaikan juga bagaimana nih Supaya kawan-kawan gak ditolak terus monetisasinya Nah jadi Ini ada ditulis Pada intinya Kebijakan ini bertujuan Untuk memastikan Agar monetisasi Hanya berlaku Bagi konten baru Yang memberikan nilai pada penonton Meski bukan karya asli anda Artinya nih Ini ditulis sendiri oleh youtube Meski bukan konten asli anda Nah itu bisa Bisa tetap dimonetisasi Jika dimodifikasi secara kreatif Dan pintar Nah disini persoalannya Kadang-kadang kita lihat Channel lain Itu channel lain nakal juga Kok dia pake ini Pake video orang Pake segala macem Kok bisa dimonetisasi Karena dia kreatif Dan pintar Sehingga konten tersebut Berubah menjadi unik Karena konten tersebut Berubah menjadi unik Akhirnya youtube Ngebolehin Konten tersebut Nah ini Konten tersebut Berubah menjadi unik Untuk jenis konten tersebut Boleh digunakan Di channel anda Boleh Tapi ada lagi persoalannya Namun setiap video Wajib mematuhi kebijakan lain Misalkan hak cipta Nah balik lagi Misalnya kita berhasil Modifikasi yang ini Pemilik hak cipta Pemilik hak cipta dari video Farel Mengklaim video ini Ya tetap lagi Balik-balik Kena lagi Klaim hak cipta Makanya ada ditulis Dengan kata lain Konten yang digunakan ulang Boleh dimonetisasi Jika penonton Dapat secara jelas Membedakan Antara video aslinya Dengan video anda Video aslinya Dengan video anda Ini kalau kita ngeklik Ini kan aslinya Konsernya kayak begini Bentuknya ya kan Lalu apa yang membedakan Antara Video asli konser ini Dengan video Sobat Yusuf Channel Jangan sampai nih Sobat Yusuf Channel Udah setengah mati Nih kesana kemari Mengumpul subscriber Mengumpul penonton Mengumpul Tapi ujung-ujungnya Bisa ditolak Monetisasi Nah Ujung-ujungnya capek lagi Oke Saya rasa Sudah cukup komplain nih Kita lanjutkan Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh